Intro Assalamualaikum Rahayu Salam Sejahtera Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keris dan siring Keris adalah benda pusaka yang identik dengan pertukunan dan hal-hal berbau klenik Sehingga banyak orang yang menganggap jika menyimpan atau memiliki keris termasuk perbuatan sirik Anggapan tersebut bisa benar dan bisa juga salah Karena perbuatan sirik itu sebetulnya bukan karena benda atau makhluk Tapi dari cara pandang dan keyakinan manusia itu sendiri Keris jika dibalik menjadi sirik atau sirik Jadi batas antara keris dan sirik memang sangat tipis Jika cara pandang kita terhadap keris keliru Maka akan membuat kita terjerumus dalam perbuatan sirik atau menyikutukan Tuhan Tapi sebetulnya Orang yang beranggapan jika menyimpan atau memiliki keris adalah perbuatan sirik Sebetulnya dia sendirilah yang sedang melakukan keserikan Karena menganggap keris memiliki kekuatan untuk merubah nasib seseorang Padahal orang yang menyimpan atau memiliki keris belum tentu beranggapan seperti itu Karena sebagian besar penggemar keris hanya menganggap keris sebagai kelangenan atau hobi saja Seperti halnya hobi memelihara burung, mengkoleksi barang antik atau hobi-hobi lainnya Sirik adalah perbuatan menyikutukan Tuhan Lalu pertanyaannya Siapa yang dapat menyamai Tuhan Semua makhluk yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan Malaikat, iblis, jin, manusia dan semua makhluk yang ada hanya menjalani takdirnya masing-masing dan bertindak atas kehendak Tuhan Apapun kelebihan yang dimiliki adalah pemberian Tuhan Jadi bagaimana mungkin ada makhluk yang dapat menandingi penciptanya Apalagi keris yang hanya sebuah benda mati buatan manusia Keris hanyalah benda seni yang diselipkan simbol-simbol Dan dalam proses pembuatannya diiringi doa-doa serta permohonan kepada sang pencipta Agar orang yang memiliki keris tersebut bisa mendapatkan apa yang diinginkannya Seperti rejeki, pangkat, jabatan, kewibawaan dan lainnya Keris memang berbeda dengan senjata tradisional lainnya Karena selain berfungsi sebagai senjata untuk membela diri Keris juga diciptakan dengan pesan moral dan filosofi mendalam tentang kehidupan serta hubungan manusia dengan Tuhan Jadi jika kita memiliki keris Pahamilah makna dan pesan moralnya Kemudian terapkan dalam kehidupan sehari-hari karena itulah sejatinya tua dari sebilah keris Tapi jika kita memiliki keris hanya untuk mengharapkan tuahnya saja tanpa tahu makna dan maksudnya Maka kita akan terjerumus dalam perbuatan siri karena berharap kepada selain Tuhan Jika kita mengkaji dan memahami tentang filosofi keris Maka tidak akan ada lagi anggapan siri pada keris Karena pada zaman dulu keris justru digunakan sebagai media dakwah Keris dibuat dengan tujuan untuk mengajarkan nilai-nilai kehidupan dan spiritual secara halus dan tersirat Keris merupakan salah satu media yang digunakan oleh para leluhur terdahulu Untuk menyampaikan pesan secara tersirat agar pemilik keris selalu berlaku baik Selalu mengingat dan mendekatkan diri kepada Tuhan Serta selalu mengkesertakan Tuhan dalam setiap langkahnya Sejatinya siri itu tidak ada jika kita meyakini bahwa Tuhan adalah pencipta dan yang lain adalah ciptaan Karena tidak mungkin ada ciptaan yang dapat menandingi penciptanya Semua makhluk yang ada di dunia ini hanyalah wayang yang menjalani lakonnya masing-masing Semua tindakan, perbuatan, perilaku dan ucapannya adalah mutlak kehendak dari Tuhan Kita hanya merasa atau hanya seolah-olah bertindak atau berucap Tapi sejatinya semua tindakan dan ucapan kita bahkan hembusan nafas kita adalah kehendak Tuhan Sejatinya manusia dan semua makhluk yang ada di Jakarta Raya ini tidak memiliki kuasa apapun bahkan atas dirinya sendiri Demikian sedikit informasi tentang keris dan sirik yang dapat saya sampaikan pada video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Rahayu Salam Sejahtera